oke good nah teman-teman perhatikan untuk describe a process itu kita ada banyak kenjangsen yang bisa digunakan selain menggunakan angka ada poin-poin kan angka langkah-langkah, ini bisa menggunakan after that, kenjangsennya kata sambungnya, artinya setelah itu kalau enggak bisa juga yang pertama itu teman-teman bisa, misalnya first look the cable television bisa, kemudian yang kedua enggak mesti selalu first, second, third bisa juga after that terus bisa juga lagi, misalnya nomor tiga then, koma gitu kan teman-teman bisa menggunakan kenjangsen terakhir, bisa menggunakan last, atau bisa menggunakan finally gitu ya, kalau untuk menjelibiskan sebuah proses kalau paling gampang yang paling mudah dibuat kan mesti kalau resep makanan masih ingat ya, yang pertama apa, yang kedua ngapain, setelah itu ngapain gitu kan kalau dalam teks bahasa Inggris namanya teks prosedur atau prosedur teks di remember karena ada banyak prosedur prosedur teks ini oke, next nah, kita akan masuk ke grammar yang selanjutnya kita akan belajar mengenai either and or neither and nor remember pasangannya jangan kebalik-balik ya, nanti kalau kebalik-balik nah, jadi either pasangannya sama or nah neither is always part with nor pasangannya nor n sama n jadi dinget-dinget misalnya gak bisa apa ya pasangannya ya, berarti kalau neither oh depannya n berarti pasangannya nor bukan or karena ini n ini n gitu, sama either or neither nor apa sih gunanya ini untuk either or atau neither nor gunanya untuk menyatakan kedua pilihan yang either or artinya positif yang neither atau nor itu artinya negatif nor itu jadi singkatannya neither itu singkatan dari not either disingkat nor ya, not or n-nya itu artinya not remember ya berarti negatif ya kalau n itu oke the first one is either and or ini digunakan untuk kalimat persetujuan dalam sebuah pilihan diantara dua kemungkinan nih i will either play games or sing a song tomorrow artinya adalah saya akan bermain sebuah permainan atau games atau menyanyi sebuah lagu besok jadi dia akan melakukan dua-duanya besok ya saya akan bermain permainan ataupun maupun menyanyi sebuah lagu besok artinya dua-duanya mesti akan dilakukan gitu nah, terus ada juga no nih oh iya maksudnya enggak semuanya either non plus or plus singular non plus singular verb terus ada either plus non plus or plus plural non plus plural verb ini misalnya ada nama orang dua ini ada my parents ada juga mbak martijah nah disitu ada kata kerja kata kerjanya ikut siapa ya gitu ikut yang my parents atau mbak martijah ikut yang paling belakang diikutin yang paling belakang itu berarti ini artinya either my parents or martijah is going to the beach this weekend baik orang tuaku maupun mbak martijah akan pergi ke pantai akhir pekan ini ya akhir pekan ini ya jadi verbnya kalau ada gunakan kata kerja gunakannya yang paling belakang disini ada my parents ini mbak martijah pakai yang paling belakang sama yang kedua nih either the teacher or the students nah karena kita gunakannya teacher apa students students ya yang belakang ya subjeknya kan ada dua ada teacher ada students kita gunakan yang kedua itu yang itu yang suaranya oke ya udah yang subjek yang kedua students makanya 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 play jadi by guru atau by guru dan maupun murid bermain sepak bola baik guru maupun murid maupun ya dua-duanya ya berarti ya gitu baik guru maupun murid bermain sepak bola jadi artinya cenderungnya positif dua-duanya nah sekarang kalau neither nor neither nor neither nor digunakan untuk menyatakan tidak untuk keduanya misalnya yang pertama sopikah drinks neither tea nor coffee artinya tuh ini katanya dari awalnya apa toh kata awalnya itu adalah sopikah doesn't drink tea sama sopikah doesn't drink coffee jadikan satu kalimatnya jadinya seperti ini sopikah drinks neither tea nor coffee artinya sopikah gak minum saya juga gak minum kopi gitu ya berarti enggak artinya neither enggak enggak keduanya misalnya yang kedua yesterday I neither sleep nor eat berarti kemarin saya gak tidur gak juga makan gak keduanya gitu any questions sampai ini nah rumusnya juga sama kayak tadi kalau ada verb ikut yang paling belakangnya dulu subjeknya misalnya contohnya neither my friends nor my brother makanya is ikutnya yang my brother belakang ya is using the phone baik teman-temanku maupun saudara laki-laku gak menggunakan telepon itu sekarang jadi tidak menggunakannya yang kedua contohnya neither my teacher nor my friends watch the movie makanya yang my friends jadi watch the movie bukan watch yang belakang ya baik guruku maupun teman-temanku gak nonton bioskop gak nonton film maksudnya ya i mean film oke film di bioskop movie gitu ya iya no oke and then next i have some exercise are you ready paham gak nanti ada soal tentang either or sama neither nor setelah ini yang yang gak saya upload di ppt nanti saya tunjuk saya harus tahu dulu either or itu berarti ada artinya positif neither nor itu artinya yang negatif i have ten i have ten questions sebelum tak buka soalnya tak bagi-bagi dulu number one mbak Yunita number two mbak Wiwit nanti ya kalau gak dapat nanti ada soal yang lainnya lagi juga ada number three mbak Sofika ya and then number four mbak Riri number five mbak Rahmawati Ida number six mbak Puji number seven mbak Matija number eight mbak Kusmiati number nine mbak Kristina number ten mbak Istiqomah oke are you ready yes I'm ready let's go this one choose the correct pair either or and neither nor pilih pasangannya makanya either or atau neither nor are you sure oh gak di pipiti saya pipiti saya slide 15 yang gak kelihatan minta tolong salah satu di fotoin masukkan ke grup teman-teman fotoin terus masukin grup gitu aja foto masukin ke grup sebentar sabar tak tolong ya relawan volunteer untuk fotoin masukkan ke grup oke ya gak kelihatan mbak siapa ya itu ada yang upload mbak Irma kalau ya gak kelihatan saya tulis soalnya siapa yang masih belum siapa yang masih belum saya tulis soalnya saya ketik maksudnya oke oke kalau udah ya diketik lah diketik sama tulis nomernya ya jadi biar tau ya siapa yang masih kehilangan ada di kalau yang masih belum kelihatan saya tuliskan soalnya di ini siapa yang masih belum kelihatan mbak Christina ya nanti kita bahas-bahas ya mbak oke eh mbak Sopika masih gak kelihatan mbak Sopika mana mbak Sopika mbak Sopika tadi mbak Sopika bisa kan berbicara udah kelihatan belum mbak udah kelihatan kalau gak saya ketikan soalnya soalnya saya ketikan kalau masih belum kelihatan jawabannya diketik di kolom komentar iya diketik temen-temennya jawabannya ada banyak dua orang itu oke kamu bisa pilih boleh oke lihat di facebook oke apa you it's okay iya kalau misalnya mau nulis juga gak apa-apa nulis lengkap boleh siapa yang belum number one number one number one number one oke number two number three number three belum ya number four oke five six seven oke nine ten oke let's go nine oke eight ten eight ten who is eight ten and then number number three eight ten and then number three let's go ten oke number three and then number eight three oke number eight who is number eight mbak kusmiati nambah ek nambah ek udah mbak kusmiati nambah ek kan kok belum ada di ketik di atas tadi oke kita bahas ya number one mbak mbak Yunita ya oke in this game oke you pakainya kok mbak kusmi nomor 9 ya mbak kusmi nambah ek i pun nambah ek i pun nambah ek betul i say nambah ek ini nambah yaudah mbak kristina mbak kristina nambah ek mbak kristina nambah ek yaudah mbak kristina nambah ek yaudah mbak kristina nambah ek win or lose jadi di permainan ini kamu mau menang ataupun kalah maupun kalah tergantung sama diri kamu sendiri oke good mbak Yunita and then number two mbak biwit sebentar ya oke wait a minute nambah dua nambah nyari nambah tu oke Sarah will help you with your homework they are both busy at the moment tidak-tidik sway tidak-tidik Sarah sway nama orang ya akan membantu kamu membantu PR-mu mereka kedua mereka busy itu apa busy keduanya busy apa sibuk berarti kalau sibuk bisa gak bantuin kalau sibuk berarti pakenya yang positif atau yang negatif iya mbak biwit berarti harusnya pakenya yang negatif neither sway nor Sarah harusnya pakenya neither ya paham kan kenapa kenapa pakenya negatif karena ada kalimat selanjutnya keduanya busy keduanya sibuk berarti gak bisa bantuin kan berarti baik sway ataupun Sarah dia tidak akan bisa membantu kamu untuk mengerjakan PR-nya gitu nomor dua ya mbak biwit ya oke number three mbak Sopika number three sebentar number three number three number three oh either this is my over you either take it or leave it ini penawanku kamu bisa ambil maupun kamu tinggalkan oke betul either sama or number four mbak Riri tahu jawabannya apa mbak either or when I go to restoran yeah either or ya these are my favorite meals good number four either or number five he talk that both were lying lying itu apa lying jadi kata lie apa kuncinya ini bohong berarti kalau bohong berarti percaya atau enggak ini iya berarti harus neither iya neither nor oke neither nor ya tadi nomor lima siapa mbak Ramawati Ida ya berarti bukan either or ya mbak Ramawati Ida kenapa bukan either sama or dipahami kalimatnya jadi ya iya di kalimat selanjutnya sangat pengaruhi dia mengatakan oke dia berpikir bahwa keduanya berbohong berarti kalau keduanya berbohong berarti negatif artinya ayahnya tidak mempercayai keduanya tidak mempercayai anak laki-lakinya maupun temannya gitu ya jangan bingung sama yang negatif ya teman-teman jadi kalau ada kalimat pertama sama-sama kalimat selanjutnya itu kok gak kok gak sinkron artinya kok gak sama kok bertolak belakang berarti itu pasti pakainya negatif gitu ya i need your heart your compassion i can perfectly handle my problems all alone berarti kan kalimat kedua i can perfectly saya bisa menghandle mengurus masalah saya masalah saya perfectly semuanya sendiri berarti apa positif apa negatif oke saya bisa menghandle masalah saya sendiri intinya saya bisa mengurusin masalah saya sendiri berarti pakenya pakenya negatif alone ya kuncinya alone sendiri artinya dia gak butuh gak membutuhkan bantuan atau siapapun ya betul nomor 6 itu harusnya negatif ya ini jadi tadi yang nomor 2 nomor 5 sama nomor 6 menggunakan negatif teman-teman jawabnya masih ada yang bingung ini nah jadi kalau latihan soal jadi kelihatan nanti gini nomor 7 just as one of them tanyakan salah satu dari mereka berarti kalimatnya ini positif apa negatif 7 positif betul nomor 7 either atau or oke good nomor 8 ini gak ada kalimat selanjutnya nih kira-kira apa pilihannya you return the money you have stolen diri-te i'll call the police berarti pakenya neither nor neither nor neither nor either or either or betul either or either or ya artinya baiknya kamu mengembalikan uang maupun yang kamu curi maupun kakak kok akan panggil polisi gitu belahnya mana nomor 9 she is illiterate illiterate itu apa illiterate illiterate itu buta huruf buta huruf buta huruf berarti artinya illiterate itu dia gak bisa gak bisa baca juga gak bisa nulis ya jadi dia buta huruf berarti kalimatnya nomor 9 negatif apa positif negatif good berarti ibuku gak bisa baca maupun juga gak bisa nulis betul bangus miati oke good job pak nomor 10 someone must fix them first 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 apa seseorang harus memperbaikinya bisa gak digunakan fix fix someone must fix them first seseorang harus memperbaikinya dulu lebih dulu berarti kalimatnya bisa gak digunakan komputernya iya kamu gak bisa menggunakan komputernya ini ataupun komputer yang lainnya jadi seseorang harus memperbaikinya masih bingung ya berarti kalau either or either or berarti kan kalimatnya itu positif pilihannya tapi kalau neither biasanya ada clue nya di kalimat yang selanjutnya keduanya kalimatnya cenderungnya negatif gitu coba saya mau kasih contoh mana ya pakenya neither nor atau either or coba ya misalnya gini i can i can i can i can eh bentar bentar harus mikir dulu oh oh ketik aja ya tidak dipe oke ini bla 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 nita bla bla julie comes to my birthday party they are sick pakainya apa nither nither artinya baik nita maupun julie gak bisa datang ke pesta ulang tahun karena mereka sakit itu ya masih bisa kan membedakannya oke oke and the next ini ada dialog ini dialog tentang apa sekian yang sama skimming ini harusnya scene ya have you finished paper disini bukan diartikan kertas ya paper itu ya karya tulis ya betul tentang apa ini tentang apa mbak irma meminjam buku meminjam buku menulis menulis itu suara smooth oke apa mbak christina jadi jadi ceritanya tentang belum selesai mengerjakan tugas terus minta tolong untuk butuh butuh pensi terus mau minjam buku gitu ya coba sekarang dibaca percakapan ini antara mbak efi mbak kak mbak mbak rahmawati idha rahmawati ya dibaca Mbak Sinta atau Mbak Sinta? Mbak Christy? Mbak Christy? Mbak Christy, Evi. Ya, Mbak Evi. Sinta itu maksudnya ya? Sinta? 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 Bukan SINCE. SINCE. Can you repeat once more? Okay. No, I haven't seen writing my paper since last week, but I haven't seen it yet. Do you have any problem? Yes. Yes. I need some more people that you brought me. I need the idea. I think you need some food, but I haven't seen it yet. Do you have any problem about the next week? Yes, I do. Thank you very much. Yes. Yes, I do. Yes. Yes. Okay. Yes. Yes. Ini dialog tentang Meminjam buku Untuk menyelesaikan tugas Papernya gitu ya Teman-teman bisa kan membuat dialog Nanti kalau saya suruh minta buat dialog Jangan dialog perkenalan lah Good afternoon, good afternoon, how are you? I'm fine Where are you come from? I come from Bali What are you doing ya? Nanti kita ngang-ngang kayak gitu lah Nanti kita ngang-ngang SMP kayak gitu Nggak gitu maksudnya Jadi ada pembedanya lah Karena teman-teman disini sudah mahasiswa Mahasiswa itu berarti diatasnya siswa ya Berarti levelnya itu diatasnya siswa Makanya namanya maha Mahasiswa Mahasiswi berarti diatasnya siswa Diatasnya siswi Makanya disebut maha gitu Kalau good afternoon, good afternoon What is your name? My name is it? Where do you live? Gitu-gitu Itu dulu waktu SMP ketika Sudah kuliah berarti harus yang lainnya gitu Temanya yang lain gitu Kalau mau buat dialog Tuh Oke Let's continue Eh Primer lagi Nanti ada pertanyaan Makanya perhatikan baik-baik Saya menyiapkan kuis Oke Itu Oke Grammar yang pertama tentang question form Artinya bentuk-bentuk pertanyaan Ada dua jenisnya Yang pertama adalah yes, no question Jawabannya kalau nggak yes berarti No Nah yes, no question itu Tergantung tensisnya apa Tergantung waktunya apa yang digunakan Lumayan banyak juga ya Ini apa Tensisnya kan ada dua belas Itu banyak banget lah Yang teman-teman udah pelajari Udah berapa ya Kemarin kita belajar Present perfect Simple past Present continuous Simple present Tadi Present perfect continuous Ada lima tensis kita udah pelajari Dulu kalau di writing pertama Teman-teman udah belajar Di beberapa tensis Itu nggak Oh di structure Di structure udah sampai Berapa tensis Semuanya udah lengkap Udah lengkap Udah di belajar Aduh Sapinya itu lah ya Oke lah Terus kemudian ini ada juga WH question WH question ini Saya nggak sebutin kan Who Tapi nanti di slide selanjutnya Saya beri tambahan contoh Who ya How Jadi bisa menggunakan What When Were Which Eh itu kenapa Eh Siapa itu ketawa Hai Itu Dimut Siapa Oke Yang we have question Double H question What When Were Which Who Whom Whos And then Why Bisa juga Menggunakan How ya Yang pertama The first We want to tell about Yes No question Based on tensis Tergantung pada tensisnya Disini ada lumayan banyak Tapi Kalau di bukunya Teman-teman